Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anis ini. Ketua DPD Partai Hanura Jakarta Jafar Bajeber menyatakan, siap mendukung Anis Baswedan Maju Pilgub Jakarta. Jafar menyebut, Jakarta butuh orang berkualitas seperti Anis. Jafar juga mengaku bakal kumpulkan 8,1 persen suara sah untuk dukung Anis Baswedan Maju Pilgub Jakarta. Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anis ini. Kemarin kami menghitung-hitung, andai kata, tanpa partai lain, yang non-seed, yang non-seed, kami temukan angka 8,1 persen. Artinya, kami bisa mengusung Pak Anis kalau ada partai yang enggak mau lanjutnya, kata Jafar kepada wartawan di kantor DPD Partai Hanura Jakarta, 25 Agustus 2024. Teman-teman sekalian, barusan kami kedatangan tamu, menerima tamu Pak Dr. Haji Anis Rasies Baswedan dalam rangka silaturahim dengan DPD Partai Hanura. Kemudian daripada itu, tentunya banyak harapan, terutama pandangan-pandangan disampaikan oleh beliau tentang Jakarta kekinian, maupun dalam spektrum yang lebih luas, bagaimana Jakarta ke depan, dan seterusnya. Dan dari beberapa harapan, nilai yang disampaikan oleh beliau, tentunya ini menyemangati kami semuanya, menginspirasi kami semuanya, bahwa kami tentunya akan mendukung para calon-calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota Jakarta. Jakarta makin maju, makin maju, makin hebat, apalagi dengan adanya rencana aglomerasi itu. Tentunya perlu disatukan segala langkah-langkah kebijakan pembangunan untuk teritorial Jabodetabecur, dan seterusnya. Tentunya kita butuh orang-orang yang berukalitas semacam Pak Anies ini. Tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka. Tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies, apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung. Andai kata, tanpa partai lain yang non-seed 2 dan yang non-non-seed, kami temukan angka 8,1 persen. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies kalau ada partai yang gak mau. Nah itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang jalan beliau dihambat terus oleh orang-orang tertentu, maka kami berusaha untuk mencari jalan lain.